Awal saya belajar Islam itu, ditentang sama keluarga. Orang meninggal dalam agama Buddha, dikasih makan, disembayangin, kasih makan di meja-meja. Apa itu bakal dimakan sama dia? Saya bilang, ah, terus memang di agama lu gimana? Itu orang kalau dia meninggal, dia baru-baru mikirin makan, mah. Dia mikirin dosa dia. Saya juga pengen orang tua saya masuk Islam. Karena apa? Karena agama yang diriduhi Allah itu cuma satu Islam. Setiap malam itu saya menangis. Karena dosa-dosa saya sudah banyak kan, omong kasar itu. Saya menangis. Bagaimanapun caranya, walaupun orang tua melarang, saya harus masuk Islam. Karena menurut saya, agama ini yang misal Islam itu menuntut saya lebih baik. Ternyata, cobaannya dimulai dari situ. Saya terhajud tiap malam, ya Allah, tolong kasih petunjuk, tolong kasih jalan. Kalau memang kau benar-benar ada untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbilalamin. Allahumma aswali ala sayyidina Muhammad. Sahabat wakaf kembali lagi di Wakaf TV. Dan sekarang saya sedang bersama Ibu Sinta. Dan mohon maaf suara saya seperti ini karena saya sedang mengidap penyakit batuk. Kemudian pilak ya. Alhamdulillah Allah masih berikan saya sakit. Tandanya Allah masih ingin mengampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan sahabat wakaf dimanapun berada, tetap dalam kondisi sehat walafiat. Agar tetap bisa menjalani ibadah dengan sempurna dan semangat. Ibu Sinta ini adalah seorang walaf yang mana beliau belum pernah menceritakan kisahnya di kanal manapun. Baik di Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan Alhamdulillah beliau mau menceritakan kisah perjalanan spiritualnya atau kisah walafnya di Wakaf TV. Dan ini adalah kesempatan baik buat kami. Dan Alhamdulillah kami mendapat atau terpilih oleh Ibu Sinta kanal Youtube pertama yang meliput daripada kisah walafnya beliau. Kita langsung saja ke Ibu Sinta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Rumah di mana Bu? Saya rumah di Senen, Jakarta Pusat. Oh Senen, Jakarta Pusat. Berarti tadi tidak jauh lah ya ke sini. Lumayan dekat lah ya. Ibu Sinta, mungkin gini Bu. Kita pengen tahu perjalanan hidupnya Ibu Sinta nih. Dari dulu kan orang tua kan Buddha ya. Berarti kan Ibu Sinta itu kan hidup dalam lingkungan Buddha. Kemudian sampai memeluk Islam. Nah itu kan punya kisah yang lumayan panjang. Dan itu kan kisah itu memang bisa menjadi daya tarik atau bisa menjadi sebuah informasi yang bagus bagi sahabat wakang. Nah boleh Ibu ceritain ya? Boleh. Secara utuh gitu ya. Bagaimana Ibu ceritanya? Saya itu terlahir dari keluarga mayoritas Buddha. Dari keluarga mama, papa, mayoritas Buddha. Dan pada saat saya sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, saya belajar Islam. Tidak ada yang memaksa karena memang dari sekolah saya mengikuti. Saya belajar sholat, saya belajar baca semua. Nah pas SMP, saya masuk ke SMP negeri, saya belajar Kristen selama 3 tahun. Nah Islam itu saya lupain pelajaran Islam. SMA-nya saya belajar Katolik karena itu memang udah kurikulum dari sekolah. Bukan karena kita yang meminta. Awal saya belajar Islam itu ditentang sama keluarga. Itu SD? Enggak, pas sudah lulus sekolah. Dari SD itu kan saya cuma main-main, saya kurang tahu tuh Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana, saya enggak tahu. SMA, SMP juga saya enggak tahu tuh Buddha apa, Kristen itu seperti apa, Katolik itu seperti apa, saya enggak tahu. Pas saya sudah lulus sekolah, pas sudah agak dewasa lah ya, saya baru berpikir. Oh Islam itu kok mengajarkannya ini. Kan kalau di Buddha itu kan Tuhan itu kan Tuhan yang Maha Esa, kalau di Buddha apa di Islam itu Allah, sedangkan di Kristen, Katolik, Allah. Nah saya bingung tuh, saya bingung, ini yang benar yang mana ajarannya, karena saya pengen benar-benar itu, saya pengen benar-benar itu, saya enggak mau terombang-ambing agama ini, enggak mau dibuat main kan. Nah akhirnya, saya belajar, saya beli buku di terminal Senin, saya belajar sendiri, saya sholat sendiri, ternyata tuh setelah saya memenuk agama, setelah saya belajar ya, tanpa belum masuk Islam, setelah saya belajar itu, kok hati saya lebih plong, lebih plong, lebih lega gitu. Dan saya berdoa, saya berdoa dalam hati, bukan sholat ya, saya berdoa dalam hati, ya Allah, tunjukkan jalan pilihan mana yang harus aku pilih. Nah tiba-tiba tuh ada kayak bisikan gitu, ikutin kata hati, akhirnya saya bilang sama orang tua, nah itu posisi tuh saya sudah menikah, saya sudah menikah. Saya menikah, saya menikah tiga tahun setelah lulus sekolah. Saya menikah, dapat orang yang sama-sama agama Buddha, tapi posisi saya, karena dulu kan agama Buddha itu kan ada istilah tuh kayak nikah siri. Jadi kalau misalkan nanti nggak cocok, bisa bubar masing-masing. Oh gitu. Nah akhirnya, karena saya sudah nikah, dan juga perlakuan suami, mantan suami seperti itu kan, yang ringan tangan, main tangan, dan dia juga nggak pernah, mengajarkan, ayo kita kewihara, apa segala macam, nggak ada. Akhirnya saya milih menyerah, walaupun udah punya anak dua, saya milih menyerah, saya fokus belajar Islam. Nah dari situ tuh saya pelajari, oh Islam itu ternyata Allah itu satu, tidak beranak dan tidak dianak pinakan. Kenapa di ini kok beda lagi kan? Oh ya udah, akhirnya yang dua itu saya tutup buku, saya pindah ke Islam. Belajar Islam itu saya pelajarin, saya belajar sholat sendiri, waktu itu saya belum nikah lagi tuh. Saya pelajarin, saya belajar sendiri, itu setiap malam tuh saya menangis. Karena dosa-dosa saya sudah banyak kan, omong kasar itu. Saya menangis, bagaimanapun caranya, walaupun orang tua melarang, saya harus masuk Islam. Karena menurut saya, agama ini yang bisa Islam itu menuntut saya lebih baik. Akhirnya, tahun berapa saya mencari, tahun 2018 saya mencari orang yang bisa membantu saya. 2019 saya dikenalin sama orang ke Om Sharif, Om Sharif apa saya lupa gitu. Ketua Himpunan Bina Mualaf Indonesia. Nah, dari situ saya sahadat, terus saya diberi nasihat. Sesusah apapun diri kita, tolong tetap sabar. Karena sabar itu enggak ada batasnya. Di mana ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Jangan, selalu tetap tuh, jangan karena tergiur sesuatu, nanti kamu balik lagi ke agama kamu itu jatuhnya udah kafir. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu harus kuat. Ya udah, Bismillah. Nah, akhirnya saya sahadat tuh. Saya sahadat, kan dulu kan waktu itu HBMI adanya di Tegalan. Saya seminggu sekali belajar agama di sana. Setahun kemudian, Om Sharifnya itu meninggal. Jadi, akhirnya kita terombang aming nih, enggak tahu lagi mesti gimana, belajar di mana, enggak tahu kita. Akhirnya saya cari di sosmed, sosial media. Saya ketemu dengan Lao Tse. Masjid Lao Tse. Dari Lao Tse itu, dipanggil. Ya udah, kesini kumpul sama keluarga. Disini bukan cuma kamu doang yang mu'alaf, banyak. Eh ternyata, memang banyak yang mukanya sama kayak kita. Jadi, kita tuh pede gitu. Oh, jadi bukan cuma gue doang nih yang matanya sipit, yang udah ngepesek gitu kan. Ternyata banyak tuh teman-teman gue, saya bilang gitu kan. Akhirnya dari situ menyebar kesana, kesini, kesana, kesini. Dapet pengalaman baru, kan, baru. Terus beberapa tahun kemudian, setelah saya nikah lagi, Alhamdulillah dapet suami orang Islam. Nah, suami itu sudah mengekang harus bagaimana, bagaimana enggak. Kalau memang lo niat lo baik, ya udah ikutin. Jangan dimainkan agama. Nah, dari situ itu, saya bilang, Ya Allah, saya dapet orang Islam. Tolong, beri hati saya kemudahan untuk menerima, saya gitu kan. Akhirnya saya nikah, ternyata cobaannya dimulai dari situ. Saya punya anak yang pertama dari dia, dari beberapa hari baru lahir, enggak ada ususnya. Jadi ususnya hilang, enggak tahu kemana dah hilang. Jadi dari mulut ke lambung nyampe, dari lubang anus ke lambung enggak nyampe. Jadi mampet. Nah, dari situ tuh. Terus saya berpikir, waduh, kayaknya ini teguran atau cobaan dari Allah. Mesti gimana ya, saya bilang. Akhirnya udah. Saya sholat. Tuh anak dibawa ke rumah sakit dari umur tiga hari. Dari umur tiga hari tuh anak enggak punya usus. Sakitnya itu atresia anion kolostomi sebutannya. Jadi dia harus memakai kantong kolostomi di perut. Jadi BAB-nya itu lawat perut. Selama dua tahun itu seperti itu keadaannya. Nah, waktu di rumah sakit pertama kali dirawat itu tuh anak. Saya bingung. Karena rumah sakit di kampung itu kan alatnya enggak lengkap. Harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di Jakarta. Jadi dari situ tuh rumah sakit gak ada tuh yang mau nerima. Dia harus dengan DP 20 juta. Harus dengan DP 10 juta. Karena ini anak harus butuh tempat tuh yang nicu. Nicu. Bedah anak. Dokter anak. Semuanya harus spesialis. Saya bingung nih ya Allah. Mesti gimana ini ya Allah. Saya sampai nangis-nangis. Ya Allah. Mesti gimana nih ya Allah. Akhirnya setiap saya mau jenguk nih anak. Karena kan misah kan. Saya jenguk nih anak. Saya enggak tega. Saya suruh suami kamu aja dia yang jenguk. Saya enggak tega. Saya mau sholat aja. Saya sholat. Saya sholat. Enggak berhenti. Sholat tahajud berturut-turut tuh. Jadi dia rawat di rumah sakit umum itu dua minggu. Tanpa di apa-apain. Cuma di infus saja. Tanpa diobati. Sampai saya tanya. Sus ini enggak diobati. Ini lagi diobati bu. Ini bukan obat. Ini info. Saya tahu. Supaya dia enggak makan. Enggak minum susu. Saya gituin kan. Terus suster bilang. Ya harus gitu bu. Kalau dia minum susu nanti perlu ditambah besar. Akhirnya udah. Saya tahajud tiap malam. Ya Allah. Tolong kasih petunjuk. Tolong kasih jalan. Kalau memang kau benar-benar ada untuk saya. Setelah berhari-hari tahajud. Tiba-tiba saya mimpi. Cuma suara dia bilang. Akan ada jalan gitu kan. Akan ada kemudahan. Sabar. Udah. Saya bangun. Langsung saya sholat. Sholat subuh. Saya biasa nih seperti biasa. Saya sholat tahajud lagi. Tiba-tiba dalam mimpi. Saya dengerin anak yang masih bayi itu. Berbicara. Tapi enggak ada bentuk kebicara aja. Dia bilang. Mama. Aku masih pengen main sama cici. Karena kan dia punya. Punya cici tiri ya. Dua itu kan. Aku masih pengen main sama cici. Aku masih pengen pulang ke rumah. Saya bangun. Saya kaget. Saya sholat subuh. Besoknya. Alhamdulillah. Saya telepon ke rumah sakit cipto. Rumah sakit cipto langsung bilang. Ada. Ada nicu. Ada kamar. Ada dokter spesialis anak. Benda anak ada semua. Masya Allah. Terus dia menanyakan kondisi anak. Kondisi anak ini urgent gak? Alhamdulillah lagi. Ini anak. Pergi ke Jakarta naik ambulan tanpa infus. Jadi kalau dari luar itu dikelihatan sehat. Akhirnya kita buru-buru berangkat. Buru-buru berangkat. Sampai cipto malam. Jam 7 malam. Langsung ditindak lanjuti. Besoknya langsung dioperasi. Gak ada tuh spesial pun cipto meminta uang. Masya Allah. Bu DP nya gak ada. Malah saya diginiin sama dokternya. Ibu. Kan saya bilang kan dok ini berapa biaya operasinya. Karena saya gak megang uang spesial pun. Terus dia bilang. Ibu. Ibu pikirin anak apa pikirin uang. Kalau uang bisa dicari. Kalau anak belum tentu bisa hidup lagi. Akhirnya saya bilang. Ya udah. Saya pilih anak. Tana tangan bu. Akhirnya saya tana tangan untuk operasi. Besoknya operasi. Lancar. Alhamdulillah. Sampai sekarang anaknya udah umur 6 tahun. Masya Allah. Nah dari situ tuh. Oh Allah ini ada. Walaupun kita gak bisa ngeliat. Berarti Allah itu dekat dengan tenggorokan kita. Di saat kita sholat. Kita tuh berbicara dengan Allah. Jadi apapun kesulitan saya. Saya selalu sholat berbicara sama Allah. Walaupun Allah itu gak memberi. Saya sholat sekarang. Sekarang dapat. Gak. Semakin lama Allah memberi. Semakin saya harus sabar. Karena kesabaran itu kan. Indah sebutannya. Saya bersabar. Sampai akhirnya saya. Punya anak lagi. Yang kedua. Saya menderita tumor jinak. Ya Allah. Cobaan lagi. Cobaannya gak berhenti-berhenti. Dianak. Sampai teman-teman bilang. Sintolo kuat banget. Gini-gini. Abis gimana. Harus jalanin. Kalau gak jalanin. Mendingan mati bunuh diri dah. Harus jalanin. Saya bilang gitu kan. Udah. Gak tau gimana caranya Allah. Berkehendak. Padahal saya gak punya uang sepeserpun. Suami cuman tukang ojek. Ya kan. Tiba-tiba. Ada aja jalannya. Bisa operasi. Ada uang untuk ongkos transport. Gak tau gimana caranya itu. Kalau Allah udah berkehendak. Makanya. Saya meyakini sampai sekarang itu. Allah itu ada. Masya Allah. Apapun kehidupan hidup kita itu. Allah itu ya ada. Makanya saya bilang sama orang tua saya. Saya bilang. Dulu kan mama membenci orang Islam. Karena rasis. Ternyata setelah saya masuk Islam. Teman-teman Islam itu banyak. Yang sayang. Yang lebih sayang dari kita. Dibandingin agama kita dulu. Mereka merangkut saya. Mereka baik. Mereka lembut. Tidak seperti yang mama pikirin selama ini. Orang tua cuma diem aja orang tua. Ya sudah. Kalau menurut lo begitu. Ya udah. Jalanin. Nah dari situ. Orang tua menerima sedikit-sedikit. Terus kalau misalkan. Kita lagi kumpul keluarga nih. Kalau ada kayak makanan yang mengandung B2. Terus saya langsung di. Ini. Disindir-sindir. Awas. Gata. Jangan kasih B2. Si Sinta haram gak makan. Gitu. Saya cuman. Ya cuman bilang. Cuman bilang. Ya astaghfirullahaladzim. Udah gitu doang. Enggak. Enggak. Saya sabar. Sabar. Ya udah. Lama-lama. Orang tua menerima. Nah orang tua menerima itu. Menyerahkan ke kita. Ya udah. Kalau memang itu yang lo mau. Lo masuk Islam. Ya udah. Silahkan. Gue sebagai orang tua itu gak bisa ngelarang. Karena apalagi lo udah nikah. Ya udah. Nah dari situ saya. Memperjuangkan gitu kan. Islam. Saya juga pengen orang tua saya masuk Islam. Karena apa? Karena agama yang diriduhi Allah itu cuman satu Islam. Cuman orang Islam yang bisa masuk surga. Walaupun. Dia. Apa maksudnya. Walaupun tuh dia masuk neraka. Cuman gak lama. Karena di neraka itu. Dia dosa-dosanya dicuci. Kemudian diangkat ke surga. Sama Nabi Muhammad. Saya berpikir. Orang tua gue belum masuk Islam. Gimana caranya. Sedangkan orang tua itu keras. Saya kan. Setiap kumpul-kumpul tuh. Saya selalu. Kayak misalkan sembahyang orang tua. Saya bilang. Gak guna. Maksudnya ngebakar kertas. Baju-baju itu gak guna. Karena setau saya. Di ajaran Islam itu. Kalau kita pengen memberikan yang meninggal itu baju. Kita harus beli baju. Baju baru. Kita sedekahin ke orang Islam. Ke orang yang membutuhkan. Minta doain. Al-Fatihah. Itu baju akan nyampe ke orang yang meninggal. Saya. Sedikit-sedikit tuh. Saya memberikan gitu kan. Apa yang telah saya pelajari. Dari ustad-ustad yang saya ajarkan ke saya. Ya. Saya berikan ke orang tua saya. Biar orang tua saya tuh. Paham gitu kan. Bagaimanapun nanti dia. Mau masuk Islam atau enggaknya itu. Urusan dia. Yang penting saya udah. Berusaha gitu. Jadi selama ini. Saya jalanin Islam. Dengan sungguh-sungguh. Karena saya yakin. Allah itu enggak akan ninggalin kita. Di saat kita susah. Luar biasa. Jadi memang. Dari kecil. SD itu memang kan. Enggak ada pelajaran Buddha ya. Enggak ada. SMP, SMA itu enggak ada. Jadi Ibu Sinta terpaksa untuk belajar agama Islam. Ya. Tapi kan masih main-main ya waktu itu ya. Masih main-main. Tapi biar kata main-main saya dapat nilai paling bagus di agama Islam itu. Oh gitu. Dari nulis arahnya. Sampai teman-teman Islam aja. Sinta. Ajarin gue dong. Sinta. Batuin baca dong. Kita Sinta sebenarnya. Waktu kecil tuh enggak tahu dosa atau enggaknya. Enggak tahu kan. Saya ikutin agama mereka. Iya. Terus. SSMP. Juga enggak ada. Enggak ada juga. Memang teman-teman saya di sekolah itu. Kalau ada yang Hindu atau Buddha. Dia tuh malah main. Atau keluar. Kalau lagi-lagi pelajaran agama Islam. Kalau yang Kristen Katolik kan ada tuh. Pasti ada dia. Pasti kan. Nah. Waktu itu. Hal apa yang bikin Ibu Sinta tuh merasa. Ah sepertinya aku harus masuk ke Islam deh. Waktu itu. Waktu lulus sekolah Stone itu. Saya ngantri. Lulus sekolah apa tuh? Sekolah apa tuh? SMA? SMP? SMA. Waktu lulus sekolah SMA itu. Minta teman. Ada teman. Minta antri belanja baju. Yaudah. Hanya temenin. Nah dia ke Tanabang. Tanabang kan ada masjid. Besar kan? Nah dia bilang. Sinta. Gue mau shalat dulu ya. Shalat yuhur. Yaudah. Tapi apa gue boleh masuk? Enggak boleh masuk kok. Siapa yang larang. Islam itu enggak melarang katanya. Kalau enggak melarang siapapun masuk untuk ke masjid. Masjid katanya gitu kan. Tapi baju gue. Enggak apa-apa. Lu udah baju tertutup katanya gitu. Akhirnya saya duduk. Nemenin dia shalat nih. Di masjid. Kan sebelum masuk juhur itu kan. Ada kayak lantunan shalawat gitu kan. Nah itu. Saya tuh langsung merinding. Merinding. Nangis. Terus hati saya tuh nyes gitu kan. Kok hati gue seperti ini? Kenapa? Gue kalau ke Wiharna enggak ngerasa apa-apa. Biasa aja gitu kan. Terus ke gereja juga. Perayaan hotel juga. Gue enggak ada kayak gimana nya gitu. Kok disini gue langsung kayak merinding apa gitu kan. Terus saya masih enggak membicarakan ke orang tua. Saya masih diem aja. Masih diem. Saya cari tahu sendiri dengan beli buku itu. Nah dari situ tuh. Wah kayaknya gue pengen masuk Islam nih. Saya gituin. Ditambah lagi. Pelajaran yang istilah kata tuh. Mengatasnamakan. Tuhan itu cuman satu. Kan dalam surat. Dalam surat al-ikhlas kan tertera. Kul wallahu ahada ya kan. Allah itu cuman satu. Akhirnya saya berpikir. Ya udah deh. Yang itu saya tutup buku. Udah selesai. Saya buka yang ini. Saya pelajarin yang ini. Seperti itu ya. Jadi karena waktu itu ngikut temennya ke masjid. Terus nungguin sholat. Terus ada sholawat. Terus pasti ngerasa adem. Begitu kan. Di situ. Bu Sinta langsung. Sepertinya aku masuk ke Islam deh gitu ya. Terus nyari buku. Buku tadi sendiri ya. Berarti belajar sholat. Bacaan itu sendiri. Sendiri. Masya Allah. Sendiri. Saya belajar sendiri. Saya nggak tahu gerakan. Jadi sholat itu pun masih membawa buku. Jadi buku itu saya pegang satu. Satu saya gerakin. Pakai tangan. Sambil baca. Itu tadinya saya nggak tahu. Itu dosa atau nggak. Salat atau nggak. Saya nggak tahu. Pas saya ada perkumpulan kekajian-kajian. Ternyata mereka bilang. Selama lu masih belajar. Itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi usahain. Diafalin. Dan Alhamdulillah. Saya udah hafal. Udah bisa gitu. Berapa lah waktu itu ngapalin ya? Apa tuh belajarnya? Iya. Belajar berapa lama tuh? 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau untuk baca Tilawati. Karena saya udah berumur juga kan. Udah gitu kan tulisannya kecil-kecil. Jadi agak susah-susah gampang itu. Tapi ustadznya sih bilang. Maksudnya kalau kita masih mau berusaha. Kalau kita mengalap tuh satu kata itu. Pahalanya 10 kali lipat. Walaupun kita baca terbata-bata itu. Di Sulawati udah dicatat sama Allah gitu. Ya, ya, ya. Masya Allah. Ini SD, kemudian SMP, SMA. Itu tinggal di lingkungan Buddha. Orang tua Buddha ya. Iya. Budhanya waktu itu suka diajak ke ibadah nggak kemana? Wihara ya kalau Buddha ya? Wihara ya. Suka diajak sama orang tua ke wihara? Waktu saya belum masuk Islam. Suka diajak sama orang tua. Maksudnya lu di rumah ngapain aja? Sembayang, sembayang. Ke wihara sembayang gitu kan. Saya nggak ada niat sedikitpun. Nggak ada istilah kata kepengenan. Jadi saya cuma bilang, iya ntar nyusul, iya ntar nyusul. Tapi saya nggak pergi. Tapi nggak nyusul-nyusul. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ketika waktu itu kan sebelum masuk Islam menikah juga ya. Sama orang Buddha juga waktu itu. Orang Buddha Chinese juga ya. Iya, Chinese. Chinese. Kemudian punya, sempat punya anak berapa waktu itu? Tadi yang pertama? Suami yang pertama? Suami yang pertama? Suami yang pertama Buddha, orang bangka. Punya anak nggak sama suami? Dua ada. Oh dua. Berarti sekarang anaknya dua masih sama suami? Dibawa sama saya semua. Oh gitu. Nah itu gimana tuh? Waktu itu kan nikah kan masih belum masuk Islam ya? Belum. Nah, ketika Ibu Sinta masuk Islam. Nah itu gimana tuh suami itu? Suami yang mana nih? Yang pertama. Itu udah putus hubungan. Itu putus hubungan. Berarti pisahnya itu setelah masuk Islam? Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam sudah pisah? Jadi karena saya kan waktu misal sama dia itu kan nikah sama dia masih agama Buddha. Iya. Nah sama dia istilah kata tuh sembahyang enggak. Kewihara enggak. Ya kan? Terus udah gitu suami ringan tangan. Enggak ada lebihnya lah omokasannya. Ringan tangan maksudnya suka mukul? Ringan tangan suka mukul ya. Suka mukul, suka mukul. Dia juga main judi juga. Ya Allah. Udah paket komplit ya kan. Astagfirullah. Mabok-mabokan juga enggak? Udah. 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 Udah pada dewasa kan. Saya tanya. Mama udah mualaf nih. Mereka nanya mualaf itu apa? Masuk Islam. Kamu mau ikut mama atau mau ikut agama sebelumnya? Terus dia bilang. Menurut mama agama mana yang paling baik? Terus saya bilang. Saya enggak bisa memaksain agama mana yang paling baik. Kalau kamu mau tahu belajar hati sendiri. Saya kasih tuh mereka. Dan mereka bilang. Mau ikut kita. Karena udah enggak ada bapaknya juga kan. Mau ikut kita. Ya udah. Saya mualafin juga mereka. Masya Allah. Jadi dua mualaf. Yang ini. Asli Islam. Iya. Berarti. Memang. Suami yang pertama itu adalah. Ya. Bisa dikatakan. Ringan tangan tadi itu ya. Nah. Karena itu. Ibu Sinta. Melepaskan itu ya. Seperti. Apa bu ringan tangannya? Mukul apa? Mukul wajah kah? Semuanya. Dipukul gitu. Kenapa? Sampai mau mukul gitu. Kenapa alasannya? Alasannya? Iya. Alasannya nggak tahu kenapa. Maksudnya sih. Udah jadi istri yang baik. Ngurus anak. Ya. Pulang-pulang. Marah-marah nggak jelas. Gara-gara. Istilah itu ngomong sepele. Langsung. Pak pok gitu kan. Sering berantem berarti? Hah? Sering berantem berarti? Sama suami? Iya. Sering berantem. Ya Allah. Sering berantem. Yang namanya orang main judi. Gimana sih? Ya kan. Dia pergi bawa motor. Terus tiba-tiba pulang nggak bawa motor. Motornya digadikan. Terus kalah. Kadang nggak pulang tiga hari, empat hari. Nggak kerja itu? Dia dagang dulu. Dia dagang. Jadi pulang dagang itu. Dia mampir. Bawa motor. Duit dagangannya udah habis. Motorlah digadih sama dia. Terus udah motor nggak ketebus. Dia nggak pulang berhari-hari. Sampai saya cari ke rumah dia. Ternyata dia nggak pulang juga di sana. Saya nggak tahu dia kemana kan. Udah. Daripada saya sekali, dua kali, tiga kali begitu terus. Saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Saya nggak mau lagi. Udah. Maksudnya selesai. Karena kan saya nggak ada nikah di negara ya. Nggak ada setan sipil. Oh gitu. Jadi lebih mudah gitu kan. Ya udah. Kita bisa di sini. Gue udah nggak mau lagi sama lu. Kan. Bukan karena gue yang nggak mau. Tapi istilah-istilah lu yang memulai. Lu suka mukul. Suka ini. Suka itu. Saya bilang gitu. Udah. Selesai sama dia. Tanpa dia perlawanan apapun. Udah selesai. Berarti memang mantan suami Ibu Sinta ya waktu itu ya. Itu. Waktu itu nikahnya. Apa dijodohin sama orang tua atau gimana waktu itu? Nikahnya sama-sama teman kenal. Oh kenal. Oke 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 oke. Dan ketika Ibu Sinta masuk Islam. Terus tadi anaknya kan nggak dipaksa sama ibu ya untuk masuk Islam kan. Iya. Tapi mereka mau sendiri gitu kan. Bahkan Ibu Sinta tadi bilang. Ya lu belajarlah gitu. Belajar biar tahu yang mana yang benar gitu kan. Akhirnya waktu itu setelah cerai. Cerai kedua anaknya sama Ibu Sinta ya. Kemudian Ibu Sinta setelah cerai belajar untuk belajar Islam ya. Lebih fokus lah. Lebih fokus untuk belajar Islam. Nah kenapa Ibu Sinta bisa yakin, si yakin-yakinnya kalau Islam itu agama yang benar yang Ibu Sinta pilih gitu. Menurut saya. Satu. Karena saya udah ngerasain. Udah ngerasain. Apa tuh? Ngerasainnya dari. Apa ya. Dari kayak perlakuan orang-orang. Ya kan. Ada yang bilang Islam itu rasis atau segala macam. Tapi sejauh yang saya kenal teman-teman saya tidak seperti itu. Mereka memandang saya sama. Cuma mukanya aja yang beda gitu kan. Gak ada tuh yang membeda-bedakan. Jangan bergaul sama dia orang Cina. Gak ada. Sedangkan orang tua saya itu menekankan. Jangan bergaul sama orang Islam. Jangan bergaul sama orang Islam. Mereka itu rasis. Mereka membenci kita. Ternyata Islam sama yang agama saya Buddha ini. Mereka tuh kayak orang salah paham. Jadi yang Buddha bilangnya mereka rasis. Tapi yang Islam bilangnya mereka rasis. Itu. Jadi saling menyalahkan. Tapi kalau anggapan mereka orang Islam rasis. Terus Ibu Sinta pernah nemuin gak? Orang Islam itu rasis. Maksudnya pernah dibully. Iya. Dalam Islam gitu. Enggak. Enggak. Enggak pernah. Justru saya dirangkul. Maksudnya dirangkul tuh. Mereka tahu kalau orang udah masuk Islam itu pasti dibuang sama keluarganya. Ternyata mereka bilang. Gak apa-apa kamu dibuang sama keluarga kamu. Sekarang kita keluarga baru kamu. Masya Allah. Jadi apapun kesulitan, kesusahan kamu. Bilang sama kita keluarga kamu yang baru. Bilang dari situ. Dari situ. Saya. Oh yaudah. Berarti itu Islam itu. Enggak kayak yang ada di pikiran orang tua saya. Ya kan. Akhirnya. Terserah deh orang tua saya mau melepaskan saya. Atau enggak. Karena saya punya keluarga baru. Yang lebih sayang sama kita gitu. Dengan dukungan mereka. Saya ada. Berdiri sampai saat ini. Ternyata. Apa yang orang bilang tentang Islam itu. Salah. Ada yang bilang Islam itu keras. Islam itu begini. Islam itu rasis. Islam itu. Semau maunya. Yang saya rasain enggak. Mereka itu Islam itu lebih menyayangi. Lebih peduli. Dan terhadap perempuan pun. Mereka melindungi. Melindungi perempuan. Jadi enggak ada tuh perempuan di. Apa-apain dalam Islam itu enggak ada. Ya. Jadi saya sementara ini aman-aman aja. Bergaul sama orang Islam. Masya Allah. Berarti saya ada tahun 2000. 2019-an. 2019 ya. Bulan apa itu kalau boleh tahu. Bulannya bulan apa. April. April ya. April. Berarti sekarang juga bulan April. Berarti sudah. Sekitar berapa. 3 tahun ya. 3 tahun 4 tahun. Ibu masuk Islam atau memeluk Islam. Nah setelah memeluk Islam. Orang tua gimana. Sama keluarga waktu itu tanggapannya. Pasrah udah. Udah masuk Islam pasrah. Gimana waktu itu prosesnya. Ngomong ke orang tua. Saya enggak bilang sama orang tua. Karena kan selalu saya udah dewasa. Saya enggak bilang. Mas saya mau masuk Islam. Saya enggak bilang. Karena kalau saya bilang tuh pasti. Ada. Pemberontak-berontak itu lah. Saya enggak mau ada ribut kan. Saya bilang sama temen. Gue mau masuk Islam. Dimana. Lu bener masuk Islam. Keluarga lu gini gini gini. Ya kan. Lu kan. Budahnya budah ini. Mayoritas budah keluarga lu. Dari. Kakek, nenek. Semua budah ya kan. Kalau lu masuk Islam. Lu siap enggak dicemo'oh. Siap enggak disindir sama keluarga lu. Siap. Saya gituin. Siap. Apapun terjadi gue siap. Ini pilihan gue. Saya bilang kan. Akhirnya saya. Udah masuk Islam. Tanpa orang tua tahu. Orang tua setelah setahun saya masuk Islam tuh. Orang tua enggak tahu tuh. Saya udah masuk Islam. Enggak tahu. Pas saya udah nikah sama orang Islam. Mereka baru tahu. Karena mereka bilangnya gini. Ya mereka menganggap itu. Lu masuk Islam karena lu nikah sama orang Islam ya. Mereka menganggapnya seperti itu. Ya kan. Ternyata jauh. Sebelum saya menikah. Saya udah masuk Islam. Gitu kan. Akhirnya. Ah lu pasti nikah karena masuk. Ya karena. Lu masuk Islam karena mau nikah sama orang Islam. Saya iya-iyahin aja. Daripada ribet kan. Iya. Iya. Ternyata jauh-jauh. Sana kesana kesananya. Mereka baru mikir. Kok lu baru masuk Islam. Tapi kok lu sholat udah fase. Kan. Baca. Udah bisa. Baca sholat. Ya kan. Pasti ini anak udah lama nih belajar Islam. Gitu. Akhirnya udah orang tua gak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus setiap saya sholat di dunia. Setiap saya mau sholat di rumah tuh saya takut. Takut yomelin gitu kan. Padahal saya udah bawa sejadah. Udah bawa mukena. Saya takut yomelin. Sampai saya pas waktunya sholat maghrib. Saya sholat. Orang tua manggil-manggil. Saya lagi sholat. Sinta. Sinta. Anak yang gede bilangin. Oma jangan berisik. Mama lagi sholat. Udah langsung diem dia. Gak manggil-manggil lagi. Cuman ngintip gitu kan di balik pintu. Mama lu sholat. Dari kapan? Udah lama. Mama. Emang Mama gak tau. Gak tau kan. Dari situ deh tuh. Dia gak ada perlawanan lagi dari situ. Dari situ udah gak ada perlawanan. Nah saya ngomong sama Cici saya. Cici saya yang pertama keras. Cici saya yang kedua agak lembut. Saya ngomong sama Cici saya yang kedua. Cik gue udah masuk Islam. Gimana sama siapa gitu kan. Ada yang masukin gue Islam. Saya bilang. Eh gak lama saya masuk Islam. Tahun depannya dia ikut saya masuk Islam. Kakak tuh ya. Karena saya bilang. Cik. Islam itu baik. Kan. Selama gue dibuang sama si. Kan manggil mami kan. Selama gue dibuang sama mami. Mereka yang mendukung gue. Gue gak punya duit. Gue yang ngomong. Gue gak punya duit. Saya gak bisa ini gak bisa. Mereka mengasih uang ke gue. Cik. Saya gituin kan. Lu yakin lo? Iya. Ntar dulu deh. Gue belajar dulu deh. Gak tau gimana ceritanya. Tahun depan dia bilang. Gue juga udah masuk Islam. Gak tau deh. Masya Allah. Terus saya ledekin. Kemarin lo nolak-nolak gue. Gak tauin gue. Kok lo sekarang masuk Islam? Gak tau. Katanya gitu. Hidayah. Hidayah kan gak tau datengnya kapan. Sama siapa aja. Katanya dia. Terus saya bilang. Ah ngomongnya udah kayak ustazah. Saya gitu. Terus dia sambil belajar. Katanya dia. Nah dari situ tuh. Keluarga ngeliatnya. Oh Islam itu begini. Gak kayak pikiran orang. Terus saya bilang. Dari kemarin kemana aja. Siapa yang bilang Islam itu keras. Siapa yang bilang Islam itu begini. Siapa yang bilang Islam itu teroris. Memang ada Islam teroris. Cuman bukan Islamnya orangnya. Orangnya. Saya gituin kan. Jangan mentang-mentang mereka Islam. Langsung menyebut mereka teroris. Salah. Saya bilang. Tuh dia tuh. Mereka kalau dibilangin kayak gitu. Diam aja tuh. Suka ngatain saya. Ustazah lah. Inilah itulah. Dengerin tuh. Ustazah lagi ngomong. Dia ngomong apa aja. Diam aja saya. Udah anggap angin lalu. Udah biasa gitu. Iya iya. Berarti kakakak yang kedua ya. Berarti ya. Ya. Kakak yang pertama. Waktu itu gimana tanggapannya? Masih mudah. Waktu itu gimana tanggapannya? Pas tahu ibu masuk kisah. Ngoce-ngoce aja. Ngoce-ngoce. Oh ngoce-ngoce. Diomelin ya? Lu jangan main lagi ke rumah gue lu ya. Gini-gini. Gini gitu. Udah tuh saya nggak pernah main. Dia bilang jangan main. Saya nggak pernah main. Sampai sekarang. Sampai akhirnya. Orang tua saya meninggal yang laki. Nah orang tua saya yang laki itu meninggal. Dia pesen ke kakak saya yang pertama. Kan namanya Lia kan. Dia kamu punya adik cuma punya saudara cuma tiga. Sebenci-bencinya susah-susahnya kamu. Kalau adik-adik kamu dalam kesulitan tolong lindungi jaga mereka. Maksudnya semampu kamu gitu kan untuk menjaga. Nah dari situ tuh karena nggak lama abis ngomong itu kan papi meninggal. Dari situ tuh dia akhirnya tuh membuang perasaan bencinya terhadap kita orang. Oh kakak itu tuh. Karena wasiat dari papi kan. Akhirnya dia membuang semua rasa bencinya karena kita orang Islam. Jadi akhirnya perlahan-lahan dia mulai menerima. Mulai menerima tuh kalau dipikir-pikir perjuangannya berapa tahun. Nah dari lulus SMA sampai sekarang itu lumayan lama itu belasan tahun. Nggak ada yang orang bilang masuk Islam itu mudah. Orang bilang masuk Islam itu gampang. Menurut saya yang rasain nggak gampang nggak mudah banyak cobaan banyak godaan. Tergantung bagaimana dirinya ini menyikapinya. Betul 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 betul. Adik ada adik? Nggak ada saya anak bontot. Oh anak bontot. Nah tapi sampai sekarang orang tua ibu masih ada ibu. Ibu masih ada. Berarti sekarang ibu Sinta sama keluarga udah aman ya. Udah nggak ada lagi yang bertentangan gitu ya sama agama. Nggak ada. Itu bertentangan itu ada sekitar 6 tahun. 6 tahun. Saya 6 tahun nggak pulang-pulang 6 tahun. Karena itu agama itu? Karena agama. Astagfirullah. 6 tahun saya nggak pernah nengok papi mami saya. Itu maksudnya? Saya pulang-pulang itu pas papa saya mau meninggal. Saya ditelepon sama Cici Sayang nomor 2. Dede apa? Pulang lo. Si papi meninggal nanyain lo. Terus saya bilang. Kak gue nggak berani pulang. Takut. Udah nggak apa-apa pulang aja. Gue juga pulang. Akhirnya pas kita pulang udah telat. Tapi saya udah meninggal. Itu gara-gara. Jadi papi saya meninggal. Papi saya tahu saya udah masuk Islam. Makanya dia bilang sama kakak saya. Suruh saya pulang. Pulang. Teleponin adia lo. Suruh pada pulang. Karena saya nggak berani. Saya takut diusir. Saya nggak pulang. Akhirnya kakak saya yang nomor 2. Mengabari. Papi masuk ICU. Dari semalam. Kita disuruh pulang. Terus saya bilang. Saya nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Udah kita pulang. Kalaupun nggak mau pulang. Udah nggak usah takut. Sejahat-jahatnya keluarga. Mereka nggak akan bunuh kita. Akhirnya saya masuk Islam sama kakak yang kedua. Saya nggak pulang. Pulang dan Cici yang pertama pun. Kayak benci dan nggak benci gitu. Pandangannya kayak. Benci tapi sayang. Kayak gitu. Akhirnya. Jujur. Gara-gara agama itu juga. Saya kehilangan papi saya. Keluarga saya. Gitu. Berarti itu. Tiga tahun yang lalu ya. Tiga tahun yang lalu. Ibu Sinta. Boleh minta tisu? Ya. 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 Jadi memang. Apa namanya. Setiap pilihan itu pasti ada ininya ya. Ada resikonya lah ya. Dan resiko itu memang. Tidak bisa kita hindari. Seperti itu ya. Jadi kalau. Misalkan. Apa. Pun. Mau kita hindari ya. Nggak bisa juga. Gitu kan. Kita mengerti bahwa memang. Ibu Sinta. Perjalanan hidupnya. Ya memang harus seperti itu. Tapi. Saya. Saya sangat bangga dengan Ibu Sinta. Yang memang. Mau ya. Mau mempertahankan agama Islam. Ya kan. Padahal sudah dimusuhi sama kakak. Waktu itu ya. Waktu itu kan memang. Detik-detik terakhir. Papi ya. Papi meninggal kan. Ibu Sinta nggak ada di sampingnya. Gitu kan. Dan memang. Itu bukan kesalahan Ibu Sinta. Ya. Tapi kesalahan keadaan mungkin ya. Memang. Tapi kita nggak bisa. Menyalahkan keadaan juga ya. Saya juga nggak mau menyalahkan agama. Karena mungkin keadaannya. Menyebabkan gitu. Saya nggak bisa pulang. Walaupun titik awalnya. Kalau kata keluarga agama. Ya kan. Oh itu kata keluarga. Ya kan. Mereka menyalahkan. Lu akutnya. Gara-gara lu. Gini-gini. Gini-gini. Masuk. Masih. Papi gini. Terus saya. Saya cuma bisa diam aja. Cuma bisa diam aja. Terus. Setiap penghuburan. Saya cuma bisa baca. Doa Al-Fatihah. Ya kan. Saya bilang sama Allah. Ya Allah. Saya cuma bisa baca Doa Al-Fatihah. Diterima atau nggaknya di sana. Allahualam. Saya bilang yang penting. Saya mendoakan orang tua saya. Saya bilang. Berat. Memang berat. Berat. Karena agama. Karena Islam. Saya kehilangan semuanya. Tapi karena agama. Karena Islam juga. Saya mendapatkan keluarga baru lagi. Masya Allah. Gitu. Artinya. Sepaket ya. Iya. Artinya. Keluarga ibu. Menyalahkan. Islam. Yang menyebabkan. Semua ini terjadi. Tetapi. Ibu. Tidak menyalahkan agama. Atau tidak menyalahkan Islam. Tetapi. Ikhlas. Karena memang. Sudah takdirnya. Iya. Karena memang udah. Waktunya. Meninggal. Yang sangat saya sayangkan. Saya tidak ada di. Saat-saat terakhirnya. Gitu. Karena saya 6 tahun tidak pulang-pulang. Gitu. Tidak pulang-pulang. Karena memang. Sedang belajar Islam. Waktu itu ya. As-saat terakhir. Dan. Hari saya berpikir. Itu bukan salah saya. Bukan salah keluarga. Dan bukan salah agama. Karena memang. Sudah waktunya. Iya. Betul. Karena. Kita harus. Berpositif thinking ya. Iya. Karena dunia ini. Memang ada yang. Ngatur. Itu kan. Kita ngatur. Tapi ada yang maha pengatur. Itu Allah itu tadi kan. Ya. Rejeki. Mau jodoh itu. Udah diatur sama Allah. Betul. Cuma. Bagaimana saya menjalannya. Betul. Betul. Nah. Berarti sekarang sama kakak. Udah. Baik-baik saja ya. Berarti suka ketemu sama kakak sekarang. Yang masih. Udah. Saya udah ketemu sama kakak. Mungkin karena. Gara-gara papi meninggal juga. Dia akhirnya. Menerima gitu. Menerima. Antara. Benci dan sayang. Jadi. Kakak saya. Kedua sama saya kan. Yang masuk Islam. Cuma kita berduakan. Jadi. Mereka tuh. Cici saya yang pertama itu. Kalau misalkan ada acara apa tuh. Kalau dulu kan. Masa bodoh kan. Mereka bilang. Eee. Tiga hari lagi sih. Papi mau sembayang. Mau pulang apa enggak. Kayak gitu. Kalau dulu. Bodoh aman. Belum. Mau hidup. Mau mati. Mau enggak. Itu urusan lo. Itu. Kan lo sendiri yang memilih agama lo. Ya. Ya. Kita sama-sama mengerti ya. Kondisi pada waktu itu gimana ya. Hehehe. Sampai ibu. Sedih banget ya. Seperti itu. Tapi kan masih ada ibu ya. Masih ya. Ya. Nah ibu. Udah usia berapa ibu. Mama saya. Ya. Namanya. Udah usianya berapa. Sekarang 65. 65. 65 ya. 65 tahun. Udah kan. Kakaknya. Kakak yang kedua. Itu kan udah masuk Islam juga. Berarti punya suami orang Islam juga. Suami orang Islam. Berarti cuma kakak pertama. Itu perempuan apa laki-laki. Kakak yang pertama dia masih mudah. Itu laki-laki. Perempuan semua. Oh semuanya perempuan. Berarti ibu Sinta sama kakaknya yang kedua itu. Boleh tuh dakwahin. Atau. Ya ngajak ibu masuk Islam lah ya. Walaupun di. Detik-detik terakhir nanti gitu ya. Itu juga. Saya kalau ke rumah mami. Itu selalu. Apa yang. Ajaran Buddha itu gak benar. Saya suka membenarkannya seperti ini. Emah. Ini Islam gak ada loh kayak begini mah. Kenapa sih dikerjain. Saya gituin kan. Itu dia. Biasanya tuh dulu paling galak. Nyawatinnya paling galak. Kalau sekarang dia diam. 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 Terus dia bilang. Lo kenapa sih masuk Islam. Emang apa bagus nih Islam. Oh nanya gitu ya. Terus saya bilang. Saya bilang gini ke mama. Kan saya bahasain kan. Entah ke diri dia kan. Kita juga gak tau kenapa bisa masuk Islam. Saya bilang gitu kan. Terus kalau lo gak tau kenapa lo bisa masuk Islam. Kata dia. Terus saya bilang. Ma kenapa sih selalu dibahas. Yang udah-udah. Saya bilang gitu kan. Saya masuk Islam karena kemauan diri saya. Karena saya pikir agama yang paling benar itu cuma Islam. Saya gituin. Kalau mama melarang ya itu hak mama. Kalau mama ngepercaya juga itu hak mama. Cuman mama coba pikir dah. Saya bilang gitu. Orang meninggal. Saya bilang gitu nih. Orang meninggal dalam agama Buddha. Dikasih makan. Disebayangin. Kasih makan di meja-meja. Apa itu bakal dimakan sama dia. Saya bilang kan. Terus memang di agama lo gimana. Itu orang kalau udah meninggal. Dia baru-baru mikirin makan mah. Dia mikirin dosa dia. Saya bilang gitu ke orang tua. Emang mama pikir orang itu habis meninggal. Terus dia disebayangin. Dia makan tuh nasi. Daging sayur dia makan. Dia udah gak mikir gituan mah. Dia udah gak ada di dunia ini. Dia ditari ke atas sama Allah. Saya bilang gitu kan. Dia itu dipusingin sama amal ibadah dia. Sama dosa-dosa. Dia dipusingin sama gituan mah. Itu namanya siksa kubur ada. Ya kan. Terus dia diam. Dia gak menyoti galak gitu. Enggak. Mungkin dia juga mudah-mudahan sih berfikir gitu. Ini salah mah. Gak ada di sebayang-sebayang ini. Gak ada mah. Saya gituin kan. Terus dia bilang. Kalau gak ada itu kenapa ada yang namanya setan-setan kelaparan. Kan dalam agama Islam ada yang namanya setan-setan kelaparan kan. Terus saya bilang. Sebenarnya setan itu gak ada. Orang yang udah meninggal itu. Dia gak akan pernah datang lagi kesini. Yang menampakkan muka dia itu sebenarnya bukan dia mah. Tapi jin. Jin yang menyerupai dia. Saya bilang gitu kan. Mama jangan percaya kalau si papi minta ini. Minta ini mama turutin. Bukan. Itu jin. Saya bilang gitu kan. Si papi itu udah gak ada di dunia ini. Dia lagi di atas. Lagi dipertimbangkan amal ibadahnya. Saya bilang gitu kan. Dia dari situ dia diam. Saya pengennya sih dia mikir gitu kan. Budaya itu seperti apa. Islam itu seperti apa. Maksudnya. Saya gak mungkin lah. Ngajarin dia yang gak enggak kan. Gak mungkin kan. Mana ada sih anak yang ngajarin orang tua yang gak bener. Saya mau. Mama saya masuk Islam kayak saya. Walaupun. Tidak ditutup terakhir kayak sakratul maaf gitu. Ya kita doakan bareng-bareng sahabat wakaf juga ya. Mendoakan. Mudah-mudahan ibunya ibu Sinta ini bisa segera bersyahadat ya. Iya. Biar bisa sama-sama di surga bareng-bareng gitu kan. Biar bisa juga nanti menyelamatkan papi ya. Di akhirat nantinya. Karena kan anak itu yang akan menyelamatkan orang tuanya ya. Nah. Di dalam Islam gitu. Lu Sinta sekarang. Lu Sinta kan udah muslim ya. Nyesel gak? Nyesel gak masuk Islam? Alhamdulillah sih enggak. Kenapa? Nyeselnya itu. Istilah kata. Untuk apa. Maksudnya. Yang udah udah gitu. Yang sekarang-sekarang. Kalaupun kita nyesel itu. Nyeselnya cuman gak ketemu sama orang tua di saat terakhir udah. Kalo masuk Islam saya nyesel. Gak ada sih masuk Islam nyesel. Karena kalo saya nyesel untuk apa. Sampai sekarang. Empat tahun saya jalanin. Dengan godaan orang yang. Lu mau duit gak? Lu pindah ke gereja nih. Setiap bulan dikasih duit. Itu ada tuh? Ya ada. Kayak gitu ada. Itu setelah masuk Islam tuh? Iya. Di Senin tuh? Di rumah apa gimana? Ya kan. Saya kan jatuhnya kan. Dibilang susah ya. Susah kan. Gak begitu berduit lah mau kasannya. Ada tetangga seperti gitu kan. Tetangga yang gak perlu saya sebutin lah ya. Dia mengajarkan. Lu mau gak masuk kesini. Nanti tiap bulan lu dibiayain hidup lu. Anak-anak lu dikasih jatah bulanan lah. Terus sembako ada. Gitu ngomongnya. Terus saya bilang. Maaf Bu. Saya masuk Islam itu. Udah banyak tantangan sama cobaannya. Terus gara-gara uang sama sembako yang gak seberapa. Saya harus jadi orang kafir. Maaf. Saya bilang. Waktu. Tenaga. Yang udah lewat itu gak bisa diulang. Saya gituin kan. Percuma saya masuk pindah agama juga. Kalau yang kemarin-kemarin tuh gak bisa diperbaiki sekarang ini. Saya bilang gitu kan. Oh lu kan bakal nyesel loh. Enggak. Saya gak akan nyesel. Saya bilang. Wah itu? Alhamdulillahnya ya. Dia suruh pindah agama dapet sembako. Tapi dari tempat lain. Dari Islam juga. Saya dapet sembako. Sama-sama dapet sembako gitu kan. Saya bilang gini. Gue pindah agama lo. Tapi gue kafir dapet sembako. Tapi ini. Gue gak perlu jadi kafir. Gue tetep-tep sembako. Saya gituin ke ibu itu. Ibu itu cuma diam aja ibu itu. Iya. Jadi. Memang. Nanti kalau ketemu. Tapi itu tetangga ya. Sebenarnya kayak gitu tuh. Apa yang dilakukan sama tetangga ibu Sinta. Itu secara undang-undang tuh gak boleh. Iya. Memaksakan. Memaksakan kan. Itu bisa kena delik ya. Iya. Pidana gitu. Masuknya. Nanti kalau ketemu lagi. Kalau itu dibilangin aja gitu. Gitu. Karena ancamannya kan. Ini. Penjara. Karena kan ibu kan udah punya agama. Gitu kan. Waktu itu kan diajak. Waktu itu diajakinya pas udah masuk Islam kan. Iya. Itu dia makanya. Gak boleh. Kecuali dia. Masih belum punya agama. Gitu kan. Berarti ibu gak nyesel ya. Pake kerudung. Kan ribet ibu ya. Sekarang harus sholat lima waktu. Gitu kan. Harus puasa kemarin. Iya puasa. Itu gak merasa terbebani gak? Iya. Saya alhamdulillah full puasa. Karena kan saya nikmatnya itu. Saya karena saya KB implant. Jadi saya gak ada halangan. Full puasanya sebulan. Terus anak saya yang gede juga. Udah dua-duanya. Menjalankan puasa juga. Oh yang dari yang sebelumnya ya. Itu laki-laki. Laki-laki semuanya. Perempuan dua. Oh dua-duanya perempuan. Perempuan. Karena mereka ada halangan kan lima hari. Jadi mereka lima hari itu bolong. Mereka udah ribut. Ma ini gimana nih Ma. Bolong Ma. Gini-gini dosa gak. Ya udah ntar. Abis puasa berakhir. Kita puasa syawal tiga hari. Nanti gak usah berhenti. Langsung aja lanjut tiga hari. Jadi seminggu puasanya. Full diikutin sama dia. Sekarang masih puasa. Masih puasa. Kata saya. Alhamdulillah. Kalau misalkan ini. Iya Ma. Gak ada neko-neko. Kamu nanti kalau puasa full. Dapetinnya emang gak ada sih. Oh gak ada ya. Gak ada. Alhamdulillah ya. Berarti memang. Perjalanan spiritualnya Ibu Sinta itu. Ya insya Allah. Diridoi lah sama Allah. Ya karena kan itu tadi kan. Walaupun banyak ujian. Tantangan. Tapi ada satu riski. Ada satu bonus. Yang Allah berikan kepada. Anak-anak ibu yang tadi itu. Ya kan. Biasakan sekarang. Anak-anak sekarang itu. Kalau. Nanti puasa. Diiming-imingin apa. Gitu kan. Baru mau puasa aja. Tapi ini enggak ya. Enggak. Insya Allah. Enggak. Sampai kemarin aja. Saya. Ibu itu main ke rumah saya. Ya karena tetangga kan. Main. Ini gimana kemarin. Pula lebaran ya kan. Dapet ini enggak. Dapet THR enggak. Dapet ini enggak. Dapet itu enggak. Terus saya bilang. Bu. Rejeki mauloh yang ngatur. Kalau memang saya enggak dapet THR. Ya udah. Memang udah. Nah takdir saya. Saya gituin kan. Gituin sih lo. Enggak mau ikut gue. Ikut kemana. Kalau ikut ke sini. Saya nih. Gak usah dia bu. Saya gituin kan. Terus saya kasih lihat nih. Tanpa ibu ajak saya pun. Saya dapet. Dari dompet duafa. Dari ini. Dari ini. Saya dapet. Alhamdulillah. Saya terjamin nanti selama sebulan. Saya buat makan. Saya gituin. Terus tiap jam langsung pulang. Gak mau pusing. Dia pulang langsung. Oh dia ngajakin lagi? Hah? Ngajakin masuk Kristen lagi? Iya. Ya orangnya itu lagi? Enggak. Itu lagi. Berapa kali dia ajakin itu? Dia pikir. Dia pikir. Karena saya anaknya banyak kan. Empat. Terus rumah saya. Hampir mau rubuh lah jatuhnya kan. Dia pikir. Bis dengan mengajak saya tuh. Dengan keadaan ekonomi saya. Dia bisa membujuk saya gitu. Dia gak tau tantangannya seperti apa. Sebelum dia tau saya masuk Islam. Dia gak tau kan. Perjuangan saya seperti apa kan. Iya. Dengan gampangnya dia ayo. Cuman gara-gara dapet Islam itu sebulan 500 ribu kan. Iya. Saya jadi kafir. Aduh enggak. Makasih saya bilang. Tetangga itu ya? Tetangga. Tetangga merepotkan. Itu tetangganya. Iya Allah. Nanti kalau datang lagi. Ancam aja. Bu saya laporin polisi ya. Gitu. Karena kan itu bisa dipidana gitu sama polisi ya. Terus suami kerja suami sekarang? Ngojek. Ngojek ya. Anak-anak semua sekolah? Anak semua empat-patnya sekolah. Dua. Yang paling gede. Kelas tiga SMP. Kelas satu SMP. Yang nomor tiga. Yang nomor pertama itu. Dari suami itu. Kelas. Tiga ST. Satu ST. Nah waktu itu. Anak. Yang. Sakit itu. Itu kan dioperasi semua ya. Dua-duanya dari suami ini dioperasi dua-duanya. Operasi kan. Nah itu. Bisa dapat biayanya dari mana itu? Saya. Biayanya. Sehariannya dari ojek aja. Itu buat ngebiayain operasi itu? Iya. Kan pakai BPJS. Oh sya Allah. Jadi. Kalau biaya operasi mas. Saya enggak pusing lah. Kadang-kadang ada BPJS kan. Yang saya pusingin itu. Transportasinya. Transportasinya. Terus selama saya nemenin dia di sana. Kan saya harus. Di rumah itu kan saya harus nyediain makanan. Nyediain uang gajian sekolah. Begitu. Ibu kerja juga? Eh? Ibu kerja juga? Enggak. Di rumah aja yang ngurus sana. Saya mutriaktri sama suami juga. Kalau dapetnya segitu ya segitu kan. Gak bisa maksa-maksa gitu. Ya udah. Jalanin aja. Tapi suami yang sekarang baik ya? Alhamdulillah baik. Rajin sholat. Kalau saya lupa sholat gitu nih. Kelupaan sambil. Kan ibu rumah tangga tau sendiri. Kerjanya gak habis-habis kan. Dia mengingatkan. Udah. Asar tuh. Sholat. Buru-buru saya lepas tuh. Sholat dulu. Masya Allah. Kadang-kadang bisa berjamaah aja tuh cuman di maghrib sama Isa. Karena kan dia dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tuh dia keliling. Artinya ya memang suami yang sekarang ya ibu seneng lah ya. Dapet suami baik lah ya. Bertanggung jawab ya. Gak seperti yang sebelumnya ya. Mudah-mudahan ibu sama keluarga selalu diberikan bertolongan sama Allah. Karena kuncinya cuma satu bu kuncinya. Kalau ibu yakin 100% sama Allah. Pertolongan itu dari Allah. Kemudian kita berharap sama Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Kalau kita 100% itu melakukan ini. Pasti Allah tolong. Itu yang ada di hati saya seperti itu. Yakin. Karena Allah itu gak jauh dari kita. Emang kita gak bisa melihat dia. Saya juga gak tau bentuknya seperti apa. Saya jangankan Allah. Nabi Muhammad aja. Nabi Adam aja. Saya gak tau bentuknya seperti apa ya kan. Cuman yang saya tau. Yang saya tau nih. Di saat saya lagi susah banget. Gak ada makanan. Atau gak ada untuk berbuka gitu nih. Saya cuma sholat. Ya Allah. Gak ada yang bisa dimakan hari ini. Saya bilang gitu kan. Tolong. Berikan aku rezekimu untuk anak-anakku. Udah selesai. Dapet 2 jam. Ada yang ngasih makanan. Masya Allah. Ada yang ngasih gorengan lah. Ada yang ngasih mie lah. Kayak gitu. Langsung ya. Dijawab ya sama Allah ya. Kayak gitu. Karena memang ibu yakin ya sama Allah ya. Kemarin juga saya denger kajian. Dengar kajian. Dengar kajian. Bilangnya. Kalau saya meminta sekarang gitu. Allah belum memberi. Entah memberinya minggu depan. Bulan depan. Tahun depan. Itu semakin lama Allah memberi. Semakin indah pemberian Allah. Makanya saya cuma bisa bersabar aja. Ya sekarang nih. Setadinya kan suami kerja. Karena kan kalau ojek itu gak mencukupi. Jadi dapet sekian. Hari ini abis gitu kan. Kalau kerja kan seenggaknya. Dapetnya agak lumayan. Bisa disisihkan buat sehari-hari. Bisa buat pegangan. Itu dia udah setahun nganggur. Jadi setahun itu dia ngojek. Setahun nganggur. Terakhir kerjanya itu dia di. Tambang Batubara di Jambi. Karena waktu itu kan lagi hujan terus. Jadi dia di PHK. Dikembalikan ke Jakarta. Oh suami. Oh tadi suami kerja di Batubara. Iya di Jambi. Di Jambi. Terus di PHK. Dikembalikan ke Jakarta. Bingung nih mau kerja apa. Ya kan. Sim. Sim belum ada deh kayaknya. Sim belum ada. Motor ada. Sim belum ada. Sim apa? Sim motor waktu itu ya. Sim motor ya. Karena kan untuk kerja aja. Ojek online kan harus punya sim motor kan. Terus saya bingung nih. Kemana kemana. Saya minta tolong nih sama mamah nih. Ma tolong deh kalau gak minjem saya gituin kan. Oh mami. Oh mami. Mama saya. Terus dia bilang. Minjem ada uangnya gak buat ganti. Dia langsung ngomong gitu kan. Terus dia bilang. Yaudah kalau mau anak cucunya kelaperan saya gituin kan. Akhirnya dia bilang buat apa? Buat bikin sim. Saya gituin. Terus dia ngocok-ngocok sih. Dia juga menjelekan Islam lagi. Gitu. Lagian sih lu ngomongin orang yang slop. Berarti gini-gini. Blah-blah gitu kan. Yaudah sih mah. Kalau memang kamu ngasih yaudah. Saya gituin kan. Nanti saya usaha lagi tempat lain. Dia diam tuh dia. Terus gak lama. Dapet tiga hari. Dia menelpon. Gue cuman ada gope. Kata dia gitu kan. Yaudah deh nanti dua setengahnya saya cari lagi tempat lain. Udah. Akhirnya dapet dua setengah. Bikin sim. Tujuh setengah. Nembak. Kata suami kalau bikin diri itu. Agak dipersulit. Karena jaraknya juga jauh kan. Dicengkareng. Bulak-balik ongkos juga berapa duit. Akhirnya bikin sim nembak. Setelah bikin sim nembak. Dia langsung ngejek gitu. Oke oke oke. Ya mudah-mudahan ibu. Sama keluarga disehatkan selalu. Distikomahkan dalam Islam ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya yang baru selesai operasi. Itu bisa sehat lagi. Ya. Dan ibu dan suami juga bisa dilapangkan riskinya. Karena nafkah istri sama anak-anak ada di wasilahnya suami gitu. Yang penting ibu percaya dan yakin sama Allah gitu. Terima kasih Ibu Sinta sudah mau mengkisahkan perjalanan hidupnya. Perjalanan spiritualnya. Dari apa namanya bahasa kita dari kafir sampai Islam sekarang. Dari yang tadinya nggak ngerti harus kemana berlabuh di dalam agama. Kemudian berlabuh di dalam Islam. Baik terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu Sinta. Amin. Baik sahabat wakaf. Tadi cerita dari Ibu Sinta sangat mengharukan sekali ya. Sampai tadi Ibu Sinta menguraikan air mata. Dan mudah-mudahan apa yang diceritakan Ibu Sinta ini bisa menjadi motivasi buat kita. Dan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena jangan takut kalau kita merasa kita paling menderita. Masih banyak orang-orang lain di luar sana yang lebih menderita dari kita. Kalau kita merasa kita paling dicukupkan paling berada hidupnya. Di luar sana masih ada orang-orang yang lebih kaya lagi lebih banyak lagi hartanya. Jadi hidup kita ini bukan tentang bagaimana materi yang kita punya. Bukan bagaimana penderitaan yang kita dapatkan. Tetapi hidup ini adalah tentang keikhlasan kesabaran. Yang mana keikhlasan kesabaran itu akan berbuah manis di akhirat gelap. Kalau kita gunakan untuk yakin 100% kepada Allah SWT. Dan itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika konten ini bagus silahkan share, like, komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.